Halo teman-teman, kami dari kelompok Kepsen 10 akan mendemonstrasikan hasil pertolongan Kepsen kami yang berjudul bagi berikut. Nah terlaka, mengapa kami mengambil topik ini? Karena, terletakkan data yang ada, terjadinya penurunan ketahanan indeks panggung nasional, jadi sebesar 3,6% pada tahun 2020 hingga 2021. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk dapat menanggulangi masalah tersebut, yaitu dengan lakukan pendidikan emas secara pribadi di rumah masing-masing. Nah tetapi, terjadinya masalah lain, yaitu tidak banyak orang yang memiliki pengaturan yang cukup dan waktu yang cukup untuk mengurus tanaman tersebut. Nah karena itu, kami memberikan solusi dengan aplikasi hidroponik yang kami kembangkan. Aplikasi ini memiliki sistem IoT dan BI, yang mana memungkinkan pengguna untuk pengaturan nutrisi pada tanamannya dan dapat memantau selanjutnya tanaman tersebut. Baiklah, kita mulai demonstrasi aplikasi tersebut. Dan kali ini kami akan mencoba mendemonstrasikan hasil prototipe dari projek kami. Hidroponik ini akan membaca 3 nilai, yaitu temperatur, pH, dan nutrisi atau TTS. Kemudian pada aplikasi ini akan juga terdapat 2 mode, yaitu mode manual dan mode otomatis. Pada mode manual ini, pengguna akan dapat mengontrol pompa pH up, pH down, dan nutrisi sesuai dengan keinginan pengguna. Sedangkan pada mode otomatis, kontrol pompa akan diatur oleh logika fusi. Nah, kemudian akan kita demonstrasikan nilai dari sensor-sensor yang kita gunakan. Di sini, sensor pH membaca dari larutan pH up, yang berarti larutan basah. Sehingga di sini, aplikasi membaca nilai pH, yaitu 13,2. Ketika sensor pH dipindah ke larutan pH down atau larutan asam, maka nilai yang terdapat di aplikasi terlalu akan turun sesuai dengan nilai dari larutan pH down itu sendiri. Terus, kemudian terdapat juga sensor PDS atau sensor nutrisi. Saat ini, sensor TDS membaca pada larutan aquades, yang berarti larutan murni, di mana TDS-nya 0. Ketika larutan ekot-kpah CDS dipindahkan ke air keran biasa, maka nilai dari sensor TDS yang terbaca akan naik menjadi 400. Kemudian, kemudian, yang ketiga adalah sensor suhu. Di sini, sensor suhu membaca air keran biasa, dan di sini terbaca sebesar 23,8 C ketika sensor suhu dipindahkan ke air dingin. Di sini, nilai yang terbaca adalah kelahan ekoran. Di sini juga sensor PH-nya yang tadi, sudah turun sampai 8,2 C ketika kita nyalakan PH-nya di sini, maka pompa PH-nya akan menyalakan dan pompa air. Nah, ketika dimatikan, maka pompa PH-nya akan mati. Di sini juga, pada lalu PH-nya, ketika PH-nya dinyalakan, maka pempa PH-nya akan terpompal. Kemudian, ketika dimatikan, maka pompa PH-nya akan mati. Selanjutnya, untuk pompa nutrisi juga, ketika pompa nutrisi dinyalakan, maka larutan A dan larutan B akan nyalakan sama bersamanya. Kemudian, ketika dimatikan, pompa akan mati. Selanjutnya, terakhir akan dimatikan untuk mode auto atau mode otomatis. Di sini, karena PH yang terbaca adalah 3,8 C di mana di bawah PH normal, maka PH up akan otomatis menyalakan. Kemudian, ketika, misalnya, larutan TBS kita pindahkan ke larutan TBS, maka nutrisi yang terbaca akan menurun dan nutrimpam akan otomatis menyalakan. Lama waktu dari nyala pompa yang terdapat di mode otomatis ini akan dikalkulasi dengan menggunakan busi logik. Dan lama waktunya akan ditemukan sesuai dengan lebih atau kurangnya dari standar. Ya, mungkin demikian presentasi dari kami. Terima kasih sudah sampai jumpa di video selanjutnya.